Bertempat di Wismasar Gede Yogyakarta, Pimpinan Wilayah Nasiatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pelatihan mebalik tingkat lanjut. Pimpinan Wilayah Nasiatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pelatihan mebalik tingkat lanjut yang diselenggarakan di Wismasar Gede Yogyakarta. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari, 28 hingga 30 Desember 2018, yang diikuti oleh 4 pimpinan Wilayah Nasiatul Aisyah lainnya, yakni PWNA Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ketua Pimpinan Wilayah Nasiatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nunung Damayanti, mengatakan, dengan adanya pelatihan ini nantinya dapat terbentuk korps mebalikot untuk pimpinan Wilayah Nasiatul Aisyah, daerah istimewa Yogyakarta yang seringkali kesulitan dalam mengisi kekosongan pembicara. Pelatihan mebalikot tingkat lanjut yang diselenggar oleh pimpinan Wilayah Nasiatul Aisyah Daerah Semua Jakarta, harapannya nanti dari pelatihan ini bisa kemudian kita terbentuk korps mebalikot untuk PWNA Diyakarta, sehingga untuk mengisi kekosongan pembicara yang seringkali tidak bisa terakomodir oleh teman-teman nasiah. Alhamdulillah juga selain dari pimpinan Wilayah Nasiatul Aisyah Diyakarta, juga diikuti oleh 4 pimpinan Wilayah Nasiatul Aisyah. Di luar Diyakarta ada dari Banten, kemudian Jateng, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Yang lo takutnya mereka adalah kantong-kantong kader nasiatul Aisyah yang harapannya nanti setelah pelatihan ini mereka bisa mengarahkan pelatihan mebalikot tingkat dasar untuk di daerahnya, sehingga nantinya banyak berkunculan kader-kader mebalikot dari nasiatul Aisyah. Pada pelatihan Mubaligot tingkat lanjut ini terdapat 7 materi dengan 26 jam pelajaran dan diharapkan Nasiatul Aisyah dapat go publik serta Mubaligot Aisyah dapat berdakwah sesuai visi Nasiatul Aisyah yakni Amar Ma'ruf Nahimungkar yang langsung ke kader dan masyarakat. El Mariana, Asrol Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.